Sekarang kita lihat dulu sekalian negara kita ini dengan begitu banyaknya penyakit, gak selesai-selesai. Dunia pengobatan atau mungkin saya sempat sekolah dokter 6 tahun dulu. 6 tahun kuliah dokter yang diajarin tentang pengobatan, gak salah. Tapi ada yang hilang disitu, 2 tahun atau 6 tahun itu cuma 2 SKS belajar tentang nutrisi. Belajar tentang nutrisi itu hanya 2 SKS selama 6 tahun coba. Sedangkan kata kuncinya disitu, nutrisi kita sekarang ini yang gak berimbang. Nasi goreng sehat gak? Kenapa susah jawabnya? Merasa bersalah? Nasinya dikasih minyak. Iya kan? Nasinya sendiri sudah gula. Gula gak dipakai di badan, karena badannya sudah berlebihan gula. Tanda tubuhnya berlebihan gula apa? Pegang aja pinggangnya, kalau banyak lipatan itu banyak deposit. Deposit yang gak kepake. Nasinya digoreng. Terus dimakan pake? Telor. Telor apa? Protein. Protein dipanaskan di suhu 55 aja sudah sebagian rusak enzimnya. Belum selesai kan? Makan pake bakwan. Minum pake teh manis. Kalau mungkin bahasa Jawa tuh gitu kok jaluk sehat. Gitu lah. Sebenarnya pertunjuknya udah jelas. Makanya banyak orang nyaman sekarang. Maksudnya daftar haji tahun ini, nanti 10 tahun, 15 tahun lagi ketika mau berangkat. Subhanallah gak bisa berangkat gara-gara sakit. Nyesel loh minta ampun loh. Makanya sering saya sampaikan. Kalau kita udah paham konsep ini, maka kita akan nyeselnya luar biasa selama ini zolim sama badan. Udah tau gak sehat masih dimakan. Namanya zolim. Betul gak? Sekarang saya tanya, mie instan sehat gak? Kenapa dimakan? Eh, makan. Ya sudah terima nasib itu kalau sakit. Kalau sudah tau gak sehat, gak baik, masih dimakan, ya sudah zolim namanya. Apalagi kata yang tepat untuk itu. Terima kasih telah menonton.